Intro Dalam riwayat Sayyikhan Yaitu Sayyidina Bukhari dan Muslim Seorang sahabat bertanya Kepada Rasulullah SAW Man ahakun nasi bihusni sohabati Siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan Apa namanya Kebaikan daripadaku Untuk aku selalu temani dia Aku berbuat baik kepadanya Siapa manusia di atas muka bumi yang paling berhak Untuk mendapatkan itu Lalu dijawab Karena perjuangan orang tua Sembilan bulan dalam mengandung kita Itu tidak dibandingkan dengan apapun Antum coba kalau tidak percaya Biar tahu rasanya orang tua itu bagaimana Rasanya ketika mengandung kita Itu ada semangka ya Besar Antum ikat itu Biarkan semantum satu minggu saja Gimana rasanya tidur miring Mau ini miring ini repot Itu dengan antum keadaan Tidak senang pasti ini Ngerepoti saja ini Tapi tidak dengan orang tua Dengan senyuman ya Ketika mereka mengandungi Mereka itu kesulitan Tapi dengan senyuman yang ada dalam wajah mereka Senangnya setengah mati ketika ditendang sama anaknya Padahal sakit yang dirasakan Tapi dia balas dengan senyuman Loh anaknya nendang Padahal ditendang Mau miring salah Mau miring salah Semuanya sakit Badannya dan sebagainya Berat itu dibawa Dengan senyuman demi senyuman Yang ada pada orang tua kita Itu mau dibandingkan dengan apa Makanya Ibumu 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 Baru Bapakmu Coba lah coba antum ya Bawa semangka dua hari saja Ya apa rasanya kejendik bawa semangka Ya antum kalau mau buang air Gimana jongkoknya Kalau mau mandi bagaimana Kalau mau tidur miringnya Seperti Biar tahu rasanya Biar tahu besarnya jasa orang tua kepada ki Orang tua kepada kita Jangan main-main ya Bahkan Hadis riwayat Sayyidatuna Asma Binti Abi Bakrin Radhiallahu Anhumah Kolat Beliau berkata Kodimat alayya ummi Wahia musrikatun Datang kepadaku ibuku Dan dia dalam keadaan Masih belum beragama Is Dia dalam keadaan Syirik kepada Allah Dalam keadaan musrikah Ya Fi ahdi Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Pada masa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Fastafaitu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Fastafaitu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Saya meminta ifta Jawapan musawarah Dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Fakultu Dan saya katakan Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kodimat alayya ummi Wahia rawgibah Ay alil islam Dia tidak mau untuk Memeluk agama islam Sekarang datang kepadaku Untuk bertemu denganku Apa yang harus saya lakukan Sebagai anak Yang ditemui oleh ibunya Dalam keadaan musrik Ini bukan karena Bertengkar Ibu dan bapaknya ya Ini tapi keadaan musrik Musrik Kafir Apa boleh ditemui Apa boleh ditemui Ya Apa Apakah boleh saya Bertemu dengan orang tua Saya sambung Silaturahim saya Kepada orang tua saya Dijawab Sama Rasul Sallallahu alaihi wasallam Naam Sili Ummaki Sambung Jangan diputus Itu orang tua Jangan pernah diputus Hubungan dengan orang tua Dengan keadaan Apapun orang tua kita Ya Apalagi orang tua kita Cuma Ahli maksiat Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin mereka itu Melakukan maksiat Maksiat besar Toh tidak sampai Kepada peringkat Dia sirik Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Iya kan Ya Itu pun Kita masih tetap Walaupun keadaan Orang tua kita Itu orang yang Menduakan Allah Rasul Tetap memerintahkan Untuk menyambung Silaturahim kita Dengan orang tua Orang tua kita Harus paham Supaya tahu ya Besarnya Hak orang tua kita Kepada kita semuanya Lalu ada Hadis Yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibn Hibban Di dalam sohihnya Hadis ini sohih Ala syartihima Ala syarat Bukhari dan muslim Hadis ini sohih Atan Nabi Datang kepada Nabi Seorang laki-laki Saya berbuat dosa Dengan dosa Yang agung Yang besar Apakah ada Tawbat buat saya Rasulullah Pemerintahkan untuk Tawbat Nangis Minta ampun Sama Allah Tidak Pertanyaan Rasulullah Ini ajib Dalam hadis sohihnya Kan biasanya Kalau orang itu Ada Tawbat Yang nangis Sungguh-sungguh Tinggalkan Jangan pernah Badan Kan biasanya Seperti itu Tapi Rasulullah Tidak Dijawab Punya bibit Bibi itu Saudaranya I Ibu Kholah itu Saudaranya I Ibu Karena dalam Riwayat yang lainnya Al-kholah Bimangzilatil Um Yang namanya Kholah itu Derajatnya Sama seperti Ibu Kita Apabila setelah Meninggalnya Ibu kita Ibu Tidak ada Maka yang Mengganti Ibu kita Siapa Saudara Perempuan Ibu kita Dalam Riwayat yang lain Al-am Bimangzilatil Ab Paman Laki-laki Adik Bapak kita Atau Kakak Bapak kita Ketika orang tua Kita sudah Tidak ada Mereka lah Yang sederajat Dengan Ayah kita Ditanya Ibu punya Kau Tidak punya Kholah Punya Saudara Perempuan Ibu Punya Punya Ya Punya Kholah Naam Punya Kholah 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 Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Fabir Roh Berbakti Sallam Bibikmu Itu Ya Kamu Akan Mendapatkan Pahala Seperti Kamu Berbakti Kepada Orang Tuamu Lama Sallallahu Muhammad Lalu Bagi Orang Anak-anak Yang Sudah Ditinggal Meninggal Oleh Orang Tuanya Dari Hadis Riwayat Abu Daud Dari Bindu Majah Ya Rasulullah Hal Bakiyya Min Biri Abway Say Un Abar Ruhuma Bihi Mimba Di Mautih Hima Wahai Kanjeng Nabi Apakah Tersisa Buat Saya Untuk Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Saya Ya Setelah Mereka Semua Meninggal Dunia Masih Ada Kesempatan Tidak Buat Saya Kuala Naam Ada Yang Pertama Asolatu Alay Hima Asolat Itu Artinya Doa Jangan Pernah Lupa Untuk Mendoakan Kedua Orang Tua Jadi Sebelum Kita Berdoa Untuk Siapapun Di Atas Muka Bumi Ini Mulailah Doa Kita Dengan Mendoakan Orang Tua Sebelum Kita Mendoakan Diri Kita Mendoakan Istri Kita Anak Kita Saudara Kita Dan Sebagainya Mulailah Doa Yang Kita Panjatkan Itu Dengan Mendoakan Orang Tua Istighfar Lahumah Memintakan Ampunan Untuk Kedua Orang Tua Wa Infat Ahdihima Mimbadihima Dan Menunaikan Janji Keduanya Setelah Mereka Berdua Meninggal Dunia Dia Punya Keinginan Apa Kalian Punya Janji Apa Kepada Orang Tua Atau Orang Tua Punya Janji Apa Sama Orang Lain Penuhi Janji Tersebut Ya Wasilatirrohim Allatilatu Solu Illa Bihima Dan Menyambung Tali Silatirrohim Yang Tidak Mungkin Tersambung Kecuali Dengan Keduanya Sambung Lagi Apa Yang Biasa Disambung Oleh Orang Tuanya Wa Ikromu Sodikihima Ini Memuliakan Teman Teman Baik Orang Tua Kita Faham Ya Kita Mungkin Muta Alim Punya Ilmu Kita Ini Karena Belajar Dan Sebagainya Lalu Orang Tua Kita Punya Teman Baik Mungkin Teman Baik Orang Tua Kita Ini Tidak Berilmu Orang Biasa Bagaimana Kadang Kita Wajib Untuk Memuliakannya Karena Itu Ibadah Birul Waliden Kita Kepada Orang Tua Kita Cium Tangannya Muliakan Dia Karena Orang Tua Kita Faham Ya Oleh Karena Itu Sayyidina Abdullah Bin Umar Radiyallahu An Huma Ya Dalam Riwayat Muslim Ini Dalam Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Muslim Ya Sayyidina Abdullah Bin Umar Radiyallahu Malaki Bertemu Dengan Seorang Laki Laki Dari Arob Dari Orang Pedalaman Bitorikin Makkah Di sebuah Perjalanan Yang ingin Menuju Kepada Makkah Fasallama Aleyhi Abdullah Bin Umar Mengucapkan Salam Yang mulai Sayyidina Abdullah Bin Umar Ini Orang Bedwi Ini Jalan Kaki Sayyidina Abdullah Bin Umar Naik Himar Naik Kledai Akhirnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Turun Sayyidina Abdullah Bin Umar Anak Ini Bapak Orang Ini Dinaikkan Ke Ke Himarnya Dia Yang Megang Talinya Sayyidina Abdullah Bin Umar Ini Imam Yang Ada Di atas Kepala Sayyidina Dicopot Dan Diberikan Kepada Orang Tersebut A'rob Orang Pedalaman Bukan Sahabat Dekatnya Bukan Apa A'rob Fokal Abnu Dinar Sayyidina Abdullah Bin Dinar Yang Menemani Sayyidina Abdullah Bin Umar Ketika Itu Dia Berkata Semoga Allah Memperbaiki Keadaan Mu Ini Orang Badui Orang Pedalaman Orang Kampung Orang Gunung Yang Tak Ngerti Apa Dikasih Sedikit Saja Mereka Bahagianya Luar Biasa Kok Sampai Dinaikkan Ke Himarnya Kamu Kamu Jalan Kaki Kok Sampai Imama Yang Mulia Disampaikan Kepada Mereka Dipakai Kepada Mereka Ya Berkata Berkata Sayyidina Abdullah Bin Umar Inna Abah Paham Ya Abah 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 Orang Ini Bukan Ini Temannya Orang Tua Saya Apalagi Sama Temannya Orang Tuanya Ini Anaknya Temannya Orang Tuanya Inna Abah Sesungguhnya Bapaknya Orang Ini Ya Adalah Seseorang Yang Dicintai Oleh Umar Bin Hot Jadi Sama Temannya Anaknya Temannya Sayyidina Umar Bin Hot Ya Alaylah Bukan Kepada Temannya Sayyidina Umar Bin Tapi Kepada Anaknya Temannya Apalagi Sama Temannya Sayyidina Umar Bagaimana Kira-kira Perlakuannya Ya Sesungguhnya Kebaktian Yang Paling Agung Dari Seorang Anak Setelah Meninggalnya Orang Tuanya Pengabdian Yang Paling Agung Selain Doa Istighfar Yang Paling Agung Dari Itu Semuanya Adalah Ya Menyambung Silaturahim Kepada Orang-orang Yang Dicintai Oleh Orang Tua Oleh Karena Itu Mari Dari Pelajaran Ilmu Yang Kita Dapatkan Pada Saat Ini Semoga Hati Kita Dipenuhi Dengan Ta'zim Yang Sangat Luar Biasa Kepada Orang Tua Kita Karena Ta'zim Kepada Mereka Adalah Masuk Kepada Firman Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Keduanya Adalah Bagian Daripada Siarnya Allah Subhanahu Wa ta'ala Kita Beribadah Kepada Allah Dengan Berbuat Baik Kepada Mereka Semuanya Dan Semoga Kita Dapatkan Gelar Sebagai Anak Yang Berbakti Karena Merupakan Janji Dari Rasul Sallallahu Wa ta'ala Anak Yang Berbakti Tidak Akan Masuk Neraka Namun Sebaliknya Anak Yang Nurhaka Tidak Mungkin Masuk Kedalam Surganya Allah Subhanahu Wa ta'ala